Perselisihan antara Dewi Persik dengan Lesti Kejora makin tak berujung Kini, beredar kabar di media sosial, biduan pemilik Goyang Gergaji tersebut mengatakan single terbaru Lesti Kejora yang diciptakan oleh Rizky Bilar disebut bakal tak laku di pasar musik tanah air Hal itu diketahui lewat salah satu postingan akun media sosial, Instagram dan TikTok Tentu saja, unggahan tersebut langsung mengundang berbagai reaksi dari para netizen Beragam komentar pun turut dilontarkan oleh warganet menanggapi postingan tersebut Dalam caption yang diposting oleh akun yang bernama Kabar Artis di TikTok menyebutkan Dewi Persik dengan lantang mengatakan, single si Ano yang yang berjudul jauh dari sempurna tak akan trending seperti single-single sebelumnya Apalagi lagu tersebut diciptakan oleh pelaku KDRT, tulis akun tersebut dalam kolom captionnya Unggahan itu seketika langsung diserbu oleh banyak warganet terutama dari pengidola Lesti dan Rizky Bilar yang dijuluki dengan nama Leslar Lovers Terlihat, banyak dari warganet yang mengaku kecewa dengan pernyataan dari Dewi Persik tersebut Bahkan ada yang turut meninggalkan komentar hujatan dan cibiran pada mantan istri Saiful Jamil itu di kolom komentar postingan tersebut Namun, tak sedikit pula netizen yang mempertanyakan kebenaran dari unggahan itu mengingat dalam video yang ditampilkan, bukan suara dari Dewi Persik melainkan suara dari si pemilik akun Sebelumnya, seperti yang diketahui, selebriti Dewi Persik juga sempat menyindir artis berhijab yang disebut rebut suami orang hingga hamil duluan Sindiran Dewi Persik itu ditulisnya secara gambang di Instagramnya Sindiran itu disampaikan Dewi Persik lantaran penyanyi dangdut itu kesal dengan netizen yang memandangnya sebelah mata lantaran tidak berhijab Dewi Persik mengaku hingga FYP di TikTok lantaran dihujat oleh idola seorang selebriti yang disebut berkerudung Mantan istri Aldi Tahir itu mengaku kesal dibanding-bandingkan dengan selebriti berkerudung tersebut Dewi tidak menyebut siapa sosok artis berkerudung yang dibandingkan netizen dengannya Namun kata Dewi Persik sosok artis yang diagungkan netizen tersebut ternyata tidak sebaik yang dipikir Sebab artis tersebut ketahuan memiliki gaya pacaran yang tumpang tindih dari penampilannya Bahkan Dewi Persik menuding wanita tersebut kerap kunci kamar saat pacaran hingga hamil duluan Tapi menurut saya yang soleh itu bukan hanya dilihat dari kemasan dan merasa suci Tapi dilihat dari gaya pacarannya yang tumpang tindih Kunci kamar, bahkan hamil duluan jegi ada Enggak tauhan aslinya, ialah kalian cuma lihat luarnya saja Sindir Dewi Persik Bahkan kata Dewi Persik ada selebriti berhijab namun nyatanya menggoda suami orang hingga ambil suami orang Dewi Persik pun mengingatkan netizen bahwa di dunia hiburan seperti ini semuanya dikemas termasuk kesalahan seseorang Maka dari itu Dewi Persik meminta fan selebriti agar tidak membandingkannya dengan sosok artis idolanya